Intro Kenapa gue mesti pergi menengahin Orang yang gue cintai Gak adil Ini gak adil Apa mungkin Gue gak bakal ketemu lagi sama mereka Gak mungkin Gak mungkin Pasti ketemu lagi Pasti Halo Ya Sin Aku masih di kampus Bener Masa kamu gak percaya sih Iya aku percaya Terus kamu lagi ngapain Aku lagi nunggu jam masuk Tapi nanti kamu ke rumah kan loh Iya Abis dari kampus Aku ke tempat kamu deh Ya Oke Dadah Bye 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 Liss Kamu udah belajar belum? Udah dong ya Kalo kamu? Belum Abisnya kan gak ada PR Kamu belajar kalo ada PR aja ya? Hmm Ya Enggak juga sih Liss Eh Ngomong-ngomong Mama kamu kemana sih? Kok gak pernah ada di rumah? Mama aku kerja ya Semenjak sisah dari papa Mama aku cari duit sendiri Liss Kira-kira Mama kamu marah gak ya? Kalo misalnya Mama kamu tau Aku ngajak jalan-jalan malam sama kamu Enggak lah ya Aku kan udah belajar Enggak kayak kamu Yah Bukan ngedek aja terus Yaudah deh Mulai besok Aku bakalan belajar Malam sayang Apa? Kenapa aku pulangnya malam banget sih? Eh liat Papa bawa apa? Ini contoh undangannya Papa Makanya papa pulang telat Karena papa harus ambil contoh undangan itu Rin Papa minta doa dan dukungan kamu ya Rin itu seneng banget papa bisa nikah sama Tante Henny Soalnya Tante Henny sayang sama Rinny Dan yang terpenting Tante Henny juga harus sayang sama papa Makasih sayang Papa bangga sama kamu Selamat ya pak Lu sih yang lu buat Lu kok pake lu sih tadi udah aku kamu Iya 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 Kami kamu 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 Gitu dong Gitu dong Gitu Gitu sampe nih Kamu pulang deh Eh masuk rumahku yuk Aduh lu Udah jangan udah mama kamu Bingungan disini aja Aduh Iya deh Apa sih yang enggak badias Dari mana kamu Mama Malam Tante Malam Lisa Kamu belum jawab pertanyaan mama Tadi Lisa abis nyari buku pelajaran ma Besok kan bisa Kayak gak ada waktu aja Kamu Dias ya Iya Tante Saya Dias Eh sudah malam Nanti mama kamu cari kamu Sana pulang Ya udah Tante Permisi ya Ya Malah Mereka gitu Ya Besok selamatku ya Ya sudah Ya sudah Ya sudah Ya sudah Aneh apa, Ma? Kamu tahu gak? Ini kan sudah malam, apalagi kamu anak perempuan Mama gak usah marah-marah kayak gitu dong Lisa tuh paling gak suka Tau gak kalau mama marah-marah kayak gitu Mama udah janji kan sama Lisa Gak bakalan marah lagi Ingat kan ma Mama gak marahin kamu Tapi mama cuma kasih tau kamu Alah dari dulu Alasannya itu-itu aja Ngertiin lah, inilah, itulah Kenapa sih mama gak pernah ngertiin perasaan Lisa? Kamu seneng ya kalau marahin Lisa terus? Kamu memang susah kalau dibilangin Ibu kemana aja sih? Mana-mana? Ya udah, udah-udah Ya udah, ya udah Ibu Diyana Ibu? Bu? Bu Diyana? Ibu? Ya? Ibu apa kabar bu? Dia harus lo cariin ibu Masa sih? Bener bu Bu Diyana Budi... Budi... Budiana! Ibu, Ibu kemana aja? Kita udah nantar. Yang penting, kalian udah liat Ibu kan sekarang? Budiana mau ngajar sini lagi ya, Bu? Engga, Ibu cuma main aja kesini sambil Ibu mau ketemu sama Pak Toto. Yaudah ya, ngobrolnya nanti kita lanjutin lagi. Sekarang Ibu mau ke ruang guru dulu, ya? Iya, Bu. Serius. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Toto. Ya, selamat pagi. Budiana! Selamat pagi, Pak Toto. Baik, Budiana. Silahkan duduk, Budiana. Terima kasih, Pak Toto masih baik sekali sama saya. Ah, Budiana ini bisa saja. Budiana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja, Pak Toto. Bagaimana keadaan di sekolah ini? Agak sepi sejak ada tinggal Ibu. Maklumlah. Tidak ada yang memberi masukan yang positif. Siapa bilang? Pak Toto aja yang tidak pernah mau mendengarkan omongan saya selama ini. Saya kan selalu membawa atmosfer yang positif di sekolah ini. Tenang, Budiana. Jangan dengarkan. Eh, lagi siapa yang nyuruh mendengarkan? Perasaan saya, saya tidak pernah menyuruh Pak Toto untuk mendengarkan omongan saya. Memang saya pikirin? Siapa yang nyuruh mikir-mikir? Apa kabar, Budiana? Bukan nanya-nanya. Si Rangga kemana ya? Padahal kan bentar lagi mau masuk. Aduh, belum nongol juga tuh anak. Ya, payangan juga dia telat lah. Eh, udah masuk belum ya? Oh, udah masuk ya? Oh, udah masuk ya. Hai, Namu. Hai, Sen. Siap, Rangga. Hai, Bu. Pagi. Dias? Iya, Bu. Rangga kemana? Oh, belum masuk, Bu. Belum masuk atau tidak masuk? Belum tahu, Bu. Iya. Iya, Bu. Ada keterangan dari Rangga? Nggak ada, Bu. Kalau memang tidak ada, kamu tulis alp aja. Iya, Bu. Dan bagi kalian yang tidak masuk selama tiga hari berturut-turut tanpa keterangan, ibu akan memanggil orang tua kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Bagus. Bagus. Sekarang kalian buka buku kalian dan kerjakan halaman 44 dan 45. Mak. Si Rangga kemana sih? Oh. Eh, lu ngerasa ada yang jangga nggak sih tentang kepergiannya Bu Diana? Maksud lu? Bu Diana kan kabarnya udah dikeluarin ya? Iya, tapi lu coba pikir deh, masih ada guru sebaik dan seperhati yang Bu Diana dikeluarin sih di sekolah ini. Aneh kan? Iya ya, jangan-jangan ada yang sirik lagi. Nah, makanya gue tuh lagi pengen cari tahu. Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Oh, kalo masalah jadi detektif sih, gampang. Nih, David jagonya. Yes, Rin. Gimana kalo mulai besok kita tongkrongin tempat guru terus? Supaya nanti suatu hari kita dapat informasi tentang Bu Diana. Gimana? Oke nggak? Kalo caranya kayak begitu, kita baru SMA, baru bisa ketahuan tuh penyebabnya apaan. Dasar lu. Eh, yaudah mendingan sekarang sih kita tenang aja. Gue bakal merusak semaksimal mungkin. Ya, kalo misalnya emang ada yang jahat sama Bu Diana, gue yakin yang jahat nggak bakal bisa menang. Liat Rangga nggak? Nggak? Eh, liat Rangga nggak? Eh, kemana ya Rangga? Apa nggak masuk ya? Kira-kira Bu Diana ngejar kita lagi nggak ya? Ya, mudah-mudahan aja. Sorry, ganggu sebentar. Pasti nyarin Rangga ya. Rangga nggak masuk, Lan. Kirain sama Elo. Enggak lagi, Rin. Liat Rangga nggak masuk. Kemana ya? Iya, lu sih kebanyakan ngejutekin dia. Jadinya dia marah. Enggak kok. Emang dia marah sama gue? Keliatannya segitulan. Ya, udah deh. Ntar pulang sekolah lu coba aja ke rumah dia. Yaudah deh. Gue ke rumahnya deh. Gitu dong, baru namanya pacaran. Makasih ya. Sil, kayaknya tuh boleh kampung makin lengket aja deh sama Tommy. Pokoknya liatin aja ya. Kalo mereka sama jadian, gue akan marahin si Tommy. Dan gue akan aduin ke tante gue kalo Tommy jadian sama siya kampungnya itu. Bener, Sil. Aduin aja sama tante lo. Kalo perlu, lo labrak aja tubule kampung. Feeling gue sih kayaknya tubule cuma memorotin Tommy doang deh. Lalu, kalo mereka masih agak kayaknya. Gitu. Bapak. 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 Gitu. Bapak. Panggil Wax. Ram, Ram. Iya, sini. Bapak ya, sebentar ya. Ada apa, Wax? Belik ya? Bisa dikit dong. Ram, ini ada baso, gue udah beli, dibayar lagi, gak abis, makan gie sama lo. Gak ah, makasih gue udah kenyang. Dikasih gak mau, enang aja ini gak ada racunnya. Betul Ram, enak banget nih basonya, lo gak percaya. Nih ya, gue makan ya, nih. Eh, lo nyusul kalau gak nyobain. Kalau lo gak percaya, nih, gue tes ya. Gak apa-apa kan? Udah, makan aja. Kita aja, hitung-hitung-hitung ketemenan, oke gak? Iya, gak mau jadi temen lo. Nah, gitu dong. Ayo, nih, rupakan sekalian. Kutus, dia nunggu. Makasih ya. Ada apa? Mau bayar? Mbak Ita, aduh tenang. Kita ada yang bayarin kok. Siapa? Tuh, Ram, anak orang kaya. Bener ya? Bener lah Mbak Ita. Masa kita bertiga bohong? Kita-kita kan pelanggan tetapnya Mbak Ita, ya kan Reza? Iya Mbak Ita. Mbak Ita coba liat tuh. Yang makannya barang kita-kita. Nah, itu Mbak Ita. Ini makannya aja yang lemot. Jadi kita duluan ya, yang selesai ya. Yoi. Betul. Ya udah. Eh Mbak Ita, pastinya enak lo. Makasih. Top 10, Mbak Ita. Lumayan, jadi gak keluar ruang. Tunggu, 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 tunggu. Enak aja men kabur. Ayo bayar urus semuanya. Kok jadi saya yang bayar? Aku kan ditraktir sama birawah. Enak aja ditraktir di suamu melaktir birawah Hendrik sama boncet, ya kan? Ayo cepetan bayar. Dikit lagi masuk. Nanti kamu telah jaman buru lagi. Berapa? 15 ribu. 15 ribu? Masalah nih. Iya. Kalau demikian keputusannya, kami pihak sekolah tidak dapat menghalang-halangi kepergian Rangga. Pesan Bapak pada Rangga, agar kiranya Rangga terus belajar. Dan jangan melupakan adat budaya bangsa kita. Mengerti maksud Bapak Rangga? Mengerti Pak. Selamat jalan Rangga. Semoga kelak kamu akan menjadi orang yang berguna bagi semua. Terima kasih Pak. Pak, ntar kalau saya udah di Jerman, saya akan ngirim surat terus ke Bapak sama ke guru-guru yang lain. Ya, pergilah nak. Jangan kamu bebani kepergianmu dengan kesedihan. Percayalah, Bapak akan selalu menunggumu menjadi orang yang sukses. Terima kasih banyak Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Rangga, kamu mau permisi dulu dengan teman-teman kelas kamu? Baiklah. Nanti saat istirahat, Bapak akan mengumpulkan semua teman-teman kamu di depan kelas. Masih banyak Pak. Anak-anakku semua, mungkin kalian heran mengapa Bapak bersama Rangga berdiri di tengah-tengah kalian. Mungkin juga berita ini sangat mengagetkan kalian. Namun Bapak harap kalian harus menerimanya dengan lapang dada. Hari ini, teman kalian, sahabat kalian, Rangga Putra, akan mengundurkan diri dari siswa sekolah ini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID, dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.